Bupati Jember Hendi Siswanto meninjau proyek Bendungan Doplang di Desa Kamal, Kecamatan Arjasa Jember pada selasa pagi. Proyek tahun 2021 yang dikerjakan selama 4 bulan ini nantinya akan membantu para petani dari segi pengairan. Selasa pagi, Bupati Jember Hendi Siswanto meninjau langsung proyek Bendungan Doplang yang terletak di Desa Kamal, Kecamatan Arjasa Jember. Pengerjaan proyek pemerintah Kabupaten tahun 2021 ini memakan waktu 4 bulan yang meliputi perbaikan serta pembuatan sayap Bendungan sepanjang 70 meter. Bendungan seluas 222 hektare ini nantinya akan membantu para petani sekitar dalam mengairi sawah yang alirannya akan disesuaikan dengan media tanam. Ya ini bagian proyek kita tahun 2021, bagian yang sudah dilaksanakan oleh PT Sari Utama ya, Sari Utama dan konsultannya dari pilar konsultan. Dan hari ini sudah selesai dan nanti masa pemeliharannya itu ada 6 bulan. Dan ini bendungan ini tentunya akan membantu petani kita bagaimana produktivitas nanti pertanian kita bisa meningkat lagi. Dengan mudah-mudahan yang dulu dibangun bendung Doplang ini dengan kapasitas 222 hektare untuk bisa mengaliri air ke sawah dan mudah-mudahan ini bisa kembali lagi maksimal kembali. Dan tentunya hal ini tentunya perlu kerjasama juga dengan masyarakat juga karena jumlah air yang debit untuk 22 hektare ini betul-betul bisa teraliri betul kalau itu diatur caranya sesuai tanamnya. Karena kebutuhan air ini tadi sesuai tanamnya masyarakat, petani. Kalau tanamnya terus-turusan pakai padi terusan dan berubah-berubah ya nggak cukup pada saat musim kering, musim kemarau tentunya harus ada pola tanam. Dan harapannya dari teman-teman juga bisa membantu para petani mengedukasi untuk bagaimana mereka bisa melakukan, buat air ini semaksimal mungkin kebutuhan untuk petani kita tanam. Di sisi lain, Bupati Hendi akan terus berkoordinasi dengan para birokrat dan kontraktor untuk pemeliharaan proyek bendungan ini agar mutunya dapat terus dipertahankan.